Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagusnya bagaimana? Kemudian tadi dengan Ustaz Roshid, apabila pertanyaan tadi adalah tentang ada seorang laki-laki yang meminang, namun dia bekerja di bank konvensional. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segment ketiga ini, kita akan membahas dengan Ustaz Muslim ya, terkait tentang talak teman-teman. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Ustaz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046, apabila antum semuanya, memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segment ketiga ini, kita bacakan kembali pertanyaan yang kita tunjukkan pada Ustaz Muslim. Yaitu, Ustaz, apa hukumnya menolak istri dalam kondisi karena memang sangat marah? Mari kita simak jawaban dari Ustaz Muslim. Secara hukum, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan ini harus diketahui secara bersama bagi para pasutri. Karena dalam perkara cerai, talak, ini tidak ada yang disebut dengan bercanda, tidak ada yang disebut dengan emosi, tidak ada dalam kerangka, hanya main-main. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikatakan, Salah sujidduhu najid, wahaziluhu najid, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ada tiga perkara yang kita bawa serius, jatuh. Kita bawa emosi, jatuh. Kita bawa bercanda, jatuh. Kita hanya main saja, jatuh. Maka salah satu dikatakan adalah cerai, nikah, dan yang ketiga adalah membebaskan Buddha. Jadi tidak ada seorang suami ketika dalam keadaan emosi, marah, Kemudian dia mengatakan, ku cerai, maka secara hukum jatuh. Sama juga ketika seorang mengatakan, ku nikahkan anakku dengan kamu, Maka secara hukum dikatakan, apabila terpenuhi syaratnya, Seperti saksi dan marah, maka jatuh. Maka si Yogi-nya seorang muslim, suami istri, Andalah menjaga lisannya ketika dia menggunakan atau Berhubungan dengan kalimat cerai, baik candaan ataupun emosi. Allah ta'ala muslim. Iya, syakran jazakullah khairan usad muslim atas penjelasan dan jawaban masya Allah tadi ya teman-teman. Nah ini terkait talak teman-teman ya, atau kita menalak istri cerai gitu ya. Nah ini yang memang tidak bisa kita menjadikan ini sebuah candaan, Baik itu kita lagi bercanda, kita sedang marah, Ini yang harus memang kita betul-betul kita jaga ucapan ini. Karena ini ke dalam kondisi marah ya, Dalam kondisi bercanda sekalipun, maka talaknya tetap jatuh teman-teman. Jadi jika sudah terucap, maka talaknya tetap jatuh. Maka hal ini yang tidak boleh kita bercandain, Atau ketika marah kita harus menahan. Karena yang namanya amarah itu, sifatnya itu kita dikuasain ya. Jadi sebisa mungkin kita coba redamkan, mungkin bisa dengan berzikir, dengan beruduk, dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya sudah jatuh talak, maka talaknya sudah memang jatuh. Namun ini peringatan buat kita semua ya, buat laki-laki khususnya, Untuk menjaga kalimat yang kita ucapkan kepada istri kita, Dan lebih baik kita itu ber, apa namanya, lemah-lembut terhadap istri kita. Ya wallahualam teman-teman, Pembahasan tadi sekaligus menutup perjemahan kita di episode pilihan kali ini, Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli, Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusan. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046, Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruchi RD bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, Mohon maaf apabila salah kata kita akhirin dengan doa keberatuan majelis, Semoga Allahumma biya mendika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!